Madalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tenaga marshal yang bertugas untuk MotoGP Indonesia tahun 2024 tidak lagi menggunakan marshal asing, melainkan warga negara Indonesia yang didominasi warga Nusa Tenggara Barat. Direktur utama MGPA Priyandi Satria yang diwawancarai saat peluncuran harga khusus tiket nonton MotoGP di Mataram pada minggu 16 Juni, mengatakan seiring perjalanannya menggelar bermacam ajang balap motor dunia, Sirkuit Mandalika Indonesia telah melahirkan 500 anggota marshal dari berbagai daerah asal. Pihaknya pun memastikan petugas penyelamat sirkuit yang bertugas pada MotoGP 27-29 September nanti seluruhnya merupakan warga negara Indonesia, dengan persentase 80% putra asli NTB dan 20% asal luar NTB. Indonesia juga bergurang, NTB-nya naik, mudah-mudahan. Kelompok itu hebat, kelompok itu keren, kelompok itu luar biasa, tetap tangan untuk kita semua. 100% Indonesia, 80%-nya ini didominasi oleh NTB. Kondisi ini menurut Priyandi Satria menjadi bukti bahwa Sirkuit Mandalika memberikan efek berganda bagi negara, khususnya bagi daerah penyelenggara. Tak hanya Marshal, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC juga menyerap ratusan petugas lapangan bidang hospitality lokal yang mengawal pelayanan berbagai event di Sirkuit Mandalika. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!